Selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terus dukung channel ini ya, terima kasih teman-teman semua Satu, dua, tiga Agir Terus kenceng sekali lagi Agir Langsung saja ke seluruh nyata Mesti Purwadinata Hai, selamat siang semuanya Tadi gue ngomong kata kayak ada sarung Semuanya apa kabar Alhamdulillah ketemu sama kembaran Jadi masukin aku ke kakak ya Oke Selamat datang Nesti Gimana kabarnya Gimana keseruannya tadi ketika Kamu masuk di Jakarta FBT Dari awal Sampai dengan ke assembly hall ini Bentar aku kancingin dulu Kok dingin perut gue Kira-kira ada handling sensation ternyata lu baru diganjingin ya Seru banget ini kali kedua aku kesini Karena teman-teman sempat hari jumpa aku kesini juga Jadi langsung ke visit Buat aku yang ada disana Pas itu masuk assembly belok kiri Terlihat terpampang nyata ada hypnoza ya Jadi kalian bisa langsung lihat hypnoza Dan itu rame banget Tapi enaknya kalau di area assembly hall ini Karena emang leses Parfum ya Jadi selain wangi Itu juga lebih nyaman Lebih spacious Jadi kalau kita lihat hypnoza ini dari kemarin Antrianya udah sampai lagi keluar Amin Jangan berlebihan aku aminin ya Waktu-waktu baru Cerita dibalik hypnoza itu seperti apa sih THSD? Karena kan memang Ini adalah salah satu yang muncul dari tahun lalu Sampai akhir tahun ini terus berkembang dengan varianus makin banyak Dan nanti kita berharap akan lebih banyak lagi Nah cerita sebelumnya tuh gimana sih adanya hypnoza? Oke Kelahiran anak pertama hypnoza yaitu hypnoza 7 Yang ini Itu cukup memakan waktu yang cukup lama Jadi perjalanannya cukup panjang Kayak untuk menemukan wangi yang Yang pas untuk di launching Untuk yang pertama itu butuh waktu satu tahun juga Jadi ini ceritanya sekarang Satu tahun sebelumnya Itu hidung aku udah kayak condek Pokoknya Hehehe Leber dong kalau kayak gini ya Di sini akhirnya keluar lah si 7 ini Oke Dengan nama hypnoza 7 Oke kenapa 7? Kenapa nggak yang lain gitu? Ada nggak sih cerita dibalik itu? Karena aku suka angka ganjil Simpel yaa Oke Jadi setelah karena ada 7 Kita keluarin lagi hypnoza dengan Angka-angka yang Angka-angka yang unik juga Ada 9 Ada 11 Tapi kita kasih ada beberapa yang berbeda Disaga sama Madafa Jadi kalau untuk 7 Hypnoza sendiri mungkin Kalau di labelnya ini singkatnya HP Jadi kayak S berordinat tadi ya Iya Tapi hypnoza sendiri memang artinya adalah Hypnotize your nose Wiii keren Jadi memang kita kumpulkan Angka-angka gendam Biar Terhipnotis gitu Bagus ya Jalur dukun ya Jalur dukun Jalur dukun Jalur langit Semua jalur ditempuh sama TSD Tapi kalau kita lihat disini udah banyak banget Oke Boleh nggak direkstripsikan masing-masing Dari warminya Oh ini bisa diputer Ini bisa diputer Ini selain diputer Ini bisa dicelupin ya Oke Bukan bisa ya Oke Oke Apa konsep kita ya semua variannya Ada yang di hypnoza Ini bisa diputer ya Ini belum banyak Jadi memang untuk yang pertama adalah si seven ini Ini kontaknya memang berbeda sendiri Yang itu ada tiga ukuran Ada yang 100mm, 50mm dan 5mm Ini dia bentuk gitu Gitu boxnya dibukanya Gitu 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 kan Tuh Ada otocardnya Ini suatu kalau kita kasih Untuk diporang Atau orang misalnya animation Ini kalau dibuka kan Eh dipuza dipuza Gitu sih Gitu sih Ini yang 100mm Ini adalah seven Oke Ini wanginya itu Itu aku kayak Ih Kayak wanginya orang kaya Atau gak Gitu Tapi memang Emang agak beda ya Kalau kita kan Biasanya kalau ngobrol Ada wangi sweet Langsung dia tertarik Langsung 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 Jadi memang Lebih ke flowery Oke Tapi Referensi aku adalah Wagi-wagi parfum yang Rose Oke Sama ada woodnya juga Jadi memang aku juga Pertama kali untuk bikin parfum ini Pasti punya referensi-referensi parfum-parfum Terutama beberapa parfum luar lah Kalau ini Ini kita memang gak ada yang kayak dune Mungkinnya mirip-mirip Gak ada Tapi referensinya Ada Banyak Kalau yang ini mungkin Kemarin sempat aku Referensinya dari Lesa Black Rosesnya Alvy Terus Wood-woodnya Tom Ford Sama Presiapir Terus ada beberapa hint Dua buahan dikit Di sini Itu kita mix Sampai akhirnya Lahir-lahir Dari sahabat ini Oke Jadi wanginya Ini kalau pakai parfum Gak akan Gak Jadi jangan sampai hilang Kita samperin wanginya ya Iya Jadi si parfum Seven ini Dan Senangnya Setiap pakai ini Pasti ingin ngapis orang Gitu Aku terangkir pas jalan-jalan Ada boleh Tapi You smell so good Gitu Gitu Gua kan langsung Pengen ngomong bahasa Sunda Gitu Iya, 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 iya Segini itu My own brand Lagi Own brand From Indonesia Lalu itu aku lagi Waktu pas lagi di Amerika Aku lagi walking-walking You know Lagi jalan-jalan Setelah Di notice sama dia Tidak Kamu wanginya enak banget Masa Indonesia Dikit-dikit ngomong Masa Indonesia Iya, iya Terima kasih Terus saya sama nanya Websitenya apa Aku kasih aja Insta kiramnya Benar-benar sih Luar biasa Indosa for Indonesia Senang deh Gitu Ini yang pertama adalah Seven Jadi kemarin juga Sempet aku ikut pameran Baru satu Lu orang-orang pada nanya Selain Seven Dan wanginya ada yang lain Oh tidak ada Angginya satu Gitu Tapi alhamdulillah Sekarang Di Dinoza ini Kita sudah hadir Anak-anak aku yang lain Yaitu Eh dibuter Ada Ada Ini yang biru Madafa Wanginya Wangi-wangi Cuma habis mandi Gitu Ocean white Jadi kayak Ini seger Gitu Kayak Kalau misalnya Pakai ini parfum Emang lebih ke men Sini Yang ini kan lagi ke cowok Ya parfumnya Tapi segera banget Karena ada Bergamotnya Ada citrusnya Wanginya Terus juga Dia gitu Hintnya Kayak agak garamnya Hint Ocean Oke Kalau Tadi gitu Wangi pake ini pas banget Pas banget Jadi ketika Kami pake ini Pas kayaknya Enggak lagi nambu bang Leleng Pinang Ya mungkin Kalau misalnya pengen kita Enggak lagi pacar Mungkin boleh ya Kayaknya gini Karena memang ada sensasi filosofi Di balik Jadi ini cocok banget buat kalian Yang mungkin Ngeju Terus Kayak gitu Activity Outdoor Tidak cocok Door to door Apalagi Semua konsep Semua konsep Koi boleh Jadi si Madafa ini cocok Buat kalian cowok Karena kan Banyak cowok yang memang Belum Apa ya Sama parfum Tidak gitu banget Tidak 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 Jadi dia cuma mikir Tidaknya wanginya segar gitu Coba ya Coba mungkin tadi aku udah semprot Aku semprot ya Aku semprot ya Aduh Hati-hati ya Abis ini aku takut langsung diserbuk Tidak sih Bungkusannya aja seaman itu Kita aja udah bikin keamanan kalian Tidak Tidak Ini kita masih Tidak Udah dibuka Dibungkus lagi Di begitulah Kecil Tidak Wah Tidak 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 Cuci penang Mas Mas, masih cip, masih cip, mas. Jadi wangi-wangi, kaya kicip gitu kan. Jadi wangi isinya adalah, ini adalah salah satu star challenge kita si Eleven ini, karena ternyata, kaget aku sendiri juga. Kenapa? Aku temukan penyuka parfum manis. Jadi di challenge lah untuk mengeluarkan parfum yang lebih sweet. Ya. Salah satunya adalah si Eleven ini dan Nine. Kalau Eleven, wanginya ada vanilla-nya, ada susunya, ada coconut-nya, dan ada fruit-nya juga. Jadi milky, coconut, vanilla. Jadi kayak susu jeruk lah gitu kan. Tapi surprise ini nggak manis-manis tuh ya? Manisnya tuh manis segar. Jadi kalau istilah kita habis makan dessert tuh masih bisa lagi makan nasi padang ya? Maksudnya kan banyak-banyak. Banyak ya? Gak apa-apa tuh. Banyak. Karena ternyata, setelah disini kayak kemarin beberapa hari, langsung kayak cobain wangi yang ini, langsung kayak, ih wangi yang lucu. Kok ada gitu, wangi lucu gitu kan. Tapi sekarang udah. Masih ada lagi, ngomong-ngomong cukanya. Masih ada lagi. Ngomong emang panjang leker ya. Ada Nine ya. Nine ya. Kita buka lagi, kita buka lagi. Boleh kita buka lagi ya. Nine ini, aku kasih tau ini juga wangi-wangi. Kayak, apa ya wanita pekerja SCBD bangsawan juga tuh. Itu Nine tuh. Itu adalah salah satu yang di notice juga. Karena aku sering banget aku pake Nine. Ini adalah parfum kedua yang deal. Oke ini lanjut gitu. Setelah Seven itu adalah Nine. Mungkin biar kita langsung terbukti. Boleh. Kelihatan yang disini, muka-muka wanita SCBD mungkin kita pilih ya. Aku mau Steve langsung. Kamu jangan kelihatan kan? Atapannya kosong. Tolong teman-teman tadi ya. Karena aku coba, aku coba. Oh iya. Banyak ini. Oh cowok, cuma suka banget. Banyak banget aku suka. Banyak banget yang suka. Iya, iya. Banyak banget yang suka Nine. Randika Jamil kemarin aku kasih Nine. Dia suka banget. Di sini aja nih. Mau dipake di leher apa di mata? Oh iya. Aku paling suka pake itu di sikut. Jadi orang susah gitu. Oke. Mudah dulu pokoknya. Coba ya di wangi ini ya. Manis. Kamu suruh pasarmu manis. Ini wangi ya. Ini wangi yang enak banget ya. Pasang. Hah? Gimana gimana wanginya? Wanginya apa? So sweet. So sweet. Karena ini ada buahnya tuh kita pake melon. Melonnya udah kita terus udah kita potong-potong aja. Jadi dia wangi melonnya ada. Oke. Ada wanginya. Ada rose-nya juga. Rose with melon itu combine. Oh my God. Enak banget. Ini bagus ya. Bagus ya pejuangannya. Hahaha. Ini ada emboss line-nya. Jadi kan tradusnya juga. Terakhir. Terakhir. Terakhir adalah Isaga. Iya. Isaga. Isaga. Bisa. Isaga. Isaga reverse juga ini. Parfum cowok itu memang orang-orang Isaga. Maka ini namanya beda sendiri ya. Tapi Isaga ini juga. Sex bebas. Tapi itu apa sih? Apa sih? Bukan. Ini seks. Seks bebas. Isaga itu cowok. Seber juga gitu. Iya. Seks juga. Tapi kan suka. Bener kan? Seks bebas. Seks bebas. Seksnya boleh cek. 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 Apapun. Jadi kita coba ya. Menyuka. Oke. 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 Dia memang merasa ya. Yang merasa sama lo. Ini ut. Bak ut. Jadi dia wangi ut. Tapi ada segeranya. Jadi kayak pas semprot ini. Lu ganteng. Oh iya. Wah. Silahkan-silahkan sama Patron. Oh cantik. Kalian suka-suka wangi ut ini ya pe. Tuhan. Ya ampun. Boleh. Kita coba deh. Menang pelajar. Coba ya. Coba. Coba. Ya udah. Gimana langsung? Gimana langsung? Gimana langsung? Gimana langsung ya? Wah. Terugasifikasi. Lagi memang pasti bakalan terhipnotize ya. Dan ini. Ini. Aduh. Aduh. Ketan lu untuk hypnoza. Jadi parennya ada yang kita belum di. Dan juga ada yang size. Level size nya yang 5 mil. Jadi. Untuk pakai jenis. Untuk pakai jenis udah secara. Ya. Balas sih. Ada 5 pertanyaan. Ini 2 pertanyaan udah 5 menit lagi ya? Iya. Iya. Sudah 3 menit lagi ya. Biasanya. apa menandakan bahwa itu sebuah mimpi kamu nanti menjadi seorang pria ini ngga pernah nengok beri kemanusiaan jadi memang kita konsennya pengen pastinya outstanding karena kan disini pasti banyak juga boot-boot yang ngga kal cantiknya ya tapi kita pengen yang paling cantik jadi pas kalian nengok ke kiri, wow ada bunga-bunga dan disitipun emang full flower ada mirernya di tengahnya jadi kalian bisa foto-foto disitu jadi foto-foto buat kalian oke memang secantik itu dan memang karena salah satu skarselnya kita adalah 9 dan juga 11 makanya warna-warnanya sekalipun putih dominannya itu adalah warna lilac dan pink oke, tapi penasaran kayak tadi kita ngomongin 9 dan 11 jadi apa sih yang membedakan 9 dan 11 dengan beberapa variasi yang lain? kalo 9 dan 11 seperti yang aku bilang emang base nya lebih sweet ya parto-parto yang lebih manis gitu kan kalo 11 tuh lebih ke gourmet makanan lah oke bisa dimakan jadi kan ada coconut, vanilla jadi kayak sponge cake nya wangi-wangi coba kuil lah ya di color 9 itu memang ada fruit nya fruit with melon tapi kalo dia ada rose yang diputuk hit nya lebih banyak di flowering dan melon itu sih perbedaan yang paling lain sama ilac oke, udah buduhnya ada karakter yang ada wah, jadi kalo lagi pakaiannya nih cium banget mainnya cium banget radius di 3 meter lah jauh ya? jauh ya? jauh ya? tapi terakhir yang meletak ke packaging ini packaging nya lumayan gini manis gitu kan dan juga warnanya menggunakan warna purple and pink ada di balik ceritanya gak sih si packaging warna-warni ini apakah ini? kalo kita liat kamu kan kan warnanya gak ada ke maskulin ya? iya iya lebih keser kan warnanya aku tuh ya lebih keser kan tapi kenapa mengunculkan terutama di our pastel product ini warna-warna yang lumayan soft kalem ya jadi memang kita mau memenuhi market juga jadi diantaranya adalah warna-warna sweet lebih fresh dan ada juga yang menjadi lebih strong jadi kita kasih ini jatuhnya untuk varian yang pertama dan yang 3 varian ini kalo yang nesaga memang warnanya chocolate sendiri ya itu kita pake warna-warna pastel jadi ada bibur sama wortelnya ya wortel pastel ya warna pastel warna ya tapi kita tetep mikirin untuk packagingnya sedemikian rupa gak asal gak ada embosshnya warna-warna seperti ini jadi kita kasih karakter yang berbeda dibanding yang pertama yaitu 3-7 yang lebih monotron oke pertanyaan terakhir sebelum kita main games dan juga buka sesi Q&A kira-kira kalo kita punya seluruh varian yang ada dari Hypnoza boleh kasih rekomendasi untuk ovation yang formal dan non-formal oke untuk yang formal menurut aku ah betul-betul aku 7 dipake di segala location sih oke untuk formal bisa pake 9 oke untuk yang 9 itu bisa di 9 untuk di segala location bisa di 7 jadi 7 sama 9 itu varian yang enak atau kalian bisa layering juga 7 sama Isaga kalian bisa dapetin wangi yang lebih bold itu bisa dipake malem dan siangnya pake aja untuk yang 7 aja waaah aku kalian untuk TNSD dong oh iya sama-sama ini satu lagi kita dibuat itu ada upcoming our new horror film ada 6 jadi kalian boleh sniff- sniff untuk coba-cobain wangi yang akan datang gitu betul, jadi nanti dikasih rekomendasi kira-kira yang lebih suka yang mana nanti yang paling banyak potingnya langsung kita keluarin keluarin amin ngegerak ya kan ya luar biasa langsung aja mungkin TNSD ya TNSD kita akan memberikan kesempatan para FD members yang ingin bertanya dulu kan kan tapi udah ada syaratnya ya baru yang dibuat sambil teriak hipnose gitu ya oke belum, belum, kan belum tapi kamu sebelumnya oke ini orang yang berbunduk itu biasa teriakannya lumayan kencengnya nah boleh 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 silahkan saya dibantu pertanyaannya apa sih ya dan kadang juga orang-orang yang dibantu kalo aku lagi pake suit-suit gitu mereka yang kayak berarti kamu gak pake hipnoza kan ya nah kita ingin yang akhirnya bertanya apa sih yang kebedain wangi suitnya hipnoza itu dia gihar juga apa karena cukup takut sih karena mostly emang di AC cuman kan polusi Jakarta manas kalo keluar-keluar kayak gitu biar tetep suit kayak yang aku suka cuman orang-orang sekitar tuh gak ampe pingsan gara-gara pusing oke jadi wangi-wangian itu sebenernya wangi itu bisa berubah atau dry daunnya berubah jadi gak enak kadang-kadang ingredientsnya oke kalo aku sih gue jamin ya untuk ingredients saya si hipnoza sendiri itu memang kita pake farlon yang kelasnya A semua untuk bibitnya semuanya pokoknya bagus terbaik gitu mungkin bisa dibilang oh harganya lebih ini ini harganya sih menurut aku terjangkau tapi tidak mau dibilang murus tidak sih ya karena ada kualitas ya ada kualitas tapi harganya semuanya bahkan bahkan sekarang kalo price sell kan di bawah 200 ribu semua kan untuk yang semua parfum yang hipnoza jadi untuk kalian pake parfum manis penyempat parfum manis itu yang membedakan ingredientsnya dan kita juga lagi proses untuk halal karena yang kita pake juga poholnya dari banggaan alami jadi itu juga ingredientsnya halal bisa buat soalan jadi bisa digunakan oleh siapa pun mungkin kamu langsung habis ini kebut hipnoza kutung cek kira-kira bagaimana yang paling cocok kamu suka sweet ya coba ini aja oh iya dapet rekomendasi dari THRT langsung saja kita pilih hadiah THRT iya mana coba hadiahnya boleh hadiahnya oh kita kasih langsung aja oh boleh langsung kita kasih langsung aja kasih kita foto bareng ya berpunyati 2 1,2,3 cowok iya 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 langsung dikasih mainnya dikasih mainnya ini selanjutnya rose iya 7 7 itu memang lebih flowery dan rose nya itu lebih kencang oke jadi salah satu wangi yang disukai waktu itu siapa ya yang pernah review parfum apa itu oh suhai suhai saling itu penyuka parfum rose dan dia salah satu suka banget yang 7 dan seneng banget terima kasih oleh suhai jadi kalau kamu menyukau rose itu 7 karena apa sendiri referensinya itu dia kamu parfum si rose sublust nya LD jadi kerenisiannya ada referensi suantunya dia ya gitu saya kena coba cuus langsung sana belum belum disana kan ada dia langsung apa 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 mungkin kedua pemenang kita boleh ke depan kita akan siapkan dulu untuk nih kita tutup matanya dulu kita tutup matanya boleh mungkin akan berbarengan saja yang memegang parfum boleh di sebelah kiri nah yang memegang parfum boleh di sebelah kiri sayang sebelah kiri nah hi 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 lepon siap hi oke siap ya satu dua tiga hipnoza 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 hipnosa Terima kasih. 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 Terima kasih.